Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa status penyelidikan kasus dugaan pencabulan belasan santri di salah satu pesantren di Depok, Jawa Barat telah ditingkatkan kepenyidikan. Tiga orang ustad dan satu orang santri yang diduga melakukan pencabulan berpotensi menjadi tersangka. Subdit Renakta di Treskrimumpolda, Metro Jaya terus melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan pencabulan belasan santriwati di Pondok Pesantren Istana Yatim Briadul Janah, Depok, Jawa Barat. Tiga orang ustad dan satu santri senior yang diduga sebagai pelaku pencabulan telah diperiksa penyidik dan berpotensi menjadi tersangka. Sejumlah santriwati korban juga telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan penyidik meningkatkan status dugaan pencabulan ke tingkat penyidikan. Sebelumnya pemirsa, sejumlah ustad dan seorang santri di salah satu Pondok Pesantren di Depok dilaporkan karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan santriwati. Tiga orang pernah ada barang hasil curian. Satu orang melakukan persetubuhan atau menstubuhi anak tubuh umur. Kemudian dua orang ini melakukan pencabulan. kemudian satu orang lagi merupakan santri utrasenio yang melakukan mensetubuhi dan juga cabul terhadap santriwati dan yang juga diwau. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan selanjutnya, kita akan bergabung dengan rekan Iyung Rizky langsung dari Pondok Pesantren Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Iyung. Bagaimana kondisi di Pondok Pesantren pasca pihak kepolisian menetapkan tiga orang ustad dan satu santri sebagai tersangka? Siang, Dekah. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di santren yang berada di Raya GJ Depok, Jawa Barat. Karena kondisi santren saat ini memang terlihat sedih. Memang saat ini kondisi santren dalam masa liburan kenaikan kelas sejak 18 Juni lalu. Dan memang kemarin Polda Metro Jaya sudah mengindikasi ada empat pelaku pada kasus laporan dugaan kasus sila di pesantren ini. Rencananya memang iriak pesantren. Siang ini akan melakukan kompresi pers di kantor atau tempat kuasa hukumnya di di kawasan pancoran pancoran atau di daerah kawasan tepet Jakarta Selatan. Kemarin kami juga sempat mewancarai dari pihak pimpinan pesantren bahwasannya pihak pimpinan pesantren akan operatif dan akan memberikan informasi apapun kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini, Deta. Baik, Iyung. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari keluarga para santri di sana? Apakah mungkin ada keresahan karena kasus ini sudah terungkap sehingga mungkin memindahkan anaknya ke pesantren lain? Memang sejak kemarin kita belum sempat bertemu dari pihak keluarga santri karena memang santri-santri di sini kosong dan sudah dipulangkan karena dalam tahap status liburan kenaikan, Wilson. Baik, terima kasih Iyung atas laporan Anda. Semoga kasus serupa tidak terjadi lagi.